Sebanyak 15 adegan diperagakan oleh pelaku berinisial DP dalam rekonstruksi yang berlangsung di halaman belakang Mapolres Singkawang. Meski TKP ada di jalan Adelia Singkawang, rekonstruksi dilakukan di belakang Mapolres untuk aspek keamanan. Dalam reka ulang, DP memeragakan caranya menghabisi nyawa sang istri. Ia mengaku nekat lantaran rumah tangga mereka tidak harmonis. Di mana rekonstruksi ini kita lakukan untuk mendapatkan gambaran secara jelas. Bagaimana kejadian di TKP, bagaimana perlakuan tersangka terhadap korban, dan bagaimana posisi-posisi baik barang bukti, baik korban pada saat terjadinya pembunuhan. Untuk tahapan selanjutnya? Tahapan selanjutnya kita sudah berkoordinasi dengan GPU. Setelah ini kita akan melakukan gular perkara dulu. Habis itu kita lakukan pemberkasan dan kita kirim berkas ke GPU. Setelah kita menyaksikan rekonstruksi yang terdiri dari beberapa adegan bersama dengan teman-teman dari penyidik kore Singkawang. Jadi dengan adanya korekonstruksi kita dapat melihat faktanya lebih jelas. Jadi masih ada hal-hal yang perlu ditambahkan untuk dapat memperkuat pembunuhan kita. Jadi untuk rekonstruksi ini semoga bisa memperjelas. Nanti di persidangan apakah itu memang direncanakan oleh si terdak, si set tersengka atau bagaimana. Ternyata rekonstruksi itu sangat membantu untuk kita bisa menemukan fakta-fakta baru. DP diancam dengan pasal 340 Subsider, pasal 338 Subsider, pasal 335 Ayat 3 dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup.